Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di channel Titi Endri Astuti Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai cara menambahkan backzone pada software Articulate Storyline 3 Seperti kita ketahui bahwasannya di Articulate Storyline 3 ini tidak ada menu untuk menambahkan backzone Yang ada adalah menu untuk insert audio Sehingga audio itu hanya berlaku untuk satu scene ataupun satu slide Begitu scene itu kita klik maka di scene berikutnya tidak terdengar musik tersebut Nah bagaimana caranya supaya musiknya itu akan jalan dari scene pertama sampai scene terakhir Di sini saya contohkan terdapat 5 buah scene Kita bisa klik di sini ya bisa cek satu persatu Bahwasannya kita mempunyai 5 buah scene Ini scene KD kemudian scene materi Scene latihan Scene evaluasi dan scene profil Caranya Sekiranya articulate Storyline 3 ini sudah selesai Kita publish dahulu Publish kemudian kita beri nama Misalnya adalah Animasi 2D dan 3D Kita simpan di D Kemudian jangan lupa kita pilih HTML5 only Setelah itu klik publish Kemudian kita open Nah ini adalah hasil publish dari Articulate Storyline 3 Nah untuk musiknya kita ambilkan ya kita kopaskan dari yang sudah ada yang sudah disiapkan Dalam hal ini adalah Dalam hal ini adalah Backzone ya Backzone ini kita kopaskan Klik kanan Kopaskan Kemudian ke sini ya Ke tempat folder tadi Kemudian paste di sini Jadi copy paste di sini Setelah itu Kita cari skripnya Nah skripnya adalah ini ya Saya besarkan Skripnya Nah 22 Skripnya adalah audio As screen Ini adalah nama yang harus kita rename Sesuai dengan Nama file audio kita Kemudian Preloadnya nanti auto Auto play loop Jadi akan looping dari awal sampai akhir Kemudian Apa Skrip ini kita copy Ya copy Kemudian kita paste ke dalam software ini ya Articulate nya Kita cari yang HTML5 di sini Klik kanan Kemudian open with Kita cari yang Notepad Kita cari ya Selain belum ada di sini Kita pilih Notepad Nah ini adalah skrip dari HTML5 nya Kita cari yang paling Bawah Menuju ke yang Paling bawah Nah di sini Kita enter Biar kelihatan Nah kita enter Kita kopaskan Nah nama file nya Tadi apa Kita lihat lagi ya Nama file yang Barusan dikopas Adalah Backzone Nah ini kita klik di sini ya Misalnya untuk menghindari kesalahan Penamaan nama file kita kopas saja Ini kita kopas ya Kemudian menuju ke sini Ini yang harus diganti Nah kontrol V Jadi semuanya harus persis sampai ke titiknya Nah setelah itu kita save Kita menuju ke Ini ya Setelah di save kita close Kita close Nah kita kembali ke software nya Kita open Kemudian jalankan Kita klik yang ketiga Ke evaluasi Ke profil Jadi musiknya akan looping terus menerus Sesuai dengan Script yang Sudah Dibuat Terima kasih 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 Terima kasih